Yo what's up guys, semoga sehat dan bahagia selalu Kali ini gue bakal ngajak kita nih jalan-jalan ke hotel yang view-nya luar biasa banget nih Hotel di puncak yang view-nya langsung ke gunung Gue juga bakal ngajak nanti kita renang ke bawah Tapi kita gak perlu takut kedinginan nih Ada kolam renang, kolam renangnya air hangat Wah asik banget ya Oke, kita mulai Ya bisa dibilang ini banyak banget orang yang jadi list mereka nih Di Le Eminence puncak itu searching aja Di Gimabs bisa diliat Memang puncaknya bagus banget Apalagi kita main ke hotel ini nih Waduh asik banget Walaupun ini hotel tapi ada tempat untuk umum Kita bisa juga gak nginep tetap main Kalo kita bawa motor parkirannya ada banget gak usah khawatir Nah kebetulan gue nginep nih Ada di lantai delapan Walaupun lantai delapan tapi dari lobby tuh kita turun Jadi ini tuh Bisa dibilang hotel di atas bukit gitu lah Ini dia nih kamarnya nih Ya agak berantakan karena gue udah masukin Tapi Secara garis besar kita lihat aja lah ya Untuk kamarnya sendiri bisa dibilang udah lengkap semuanya ada Dan Udah modern banget juga sih Bagus semuanya bersih juga Kamar mandinya lengkap Ada head dryer Ada bed tubnya juga yang pasti anak kecil seneng banget nih Walaupun gue selesai renang aja Anak-anak kecil tetep main di bed tub tuh seneng banget mungkin ya Dan ini udah disediain semuanya nih Ya shower cap seperti biasa lah ya Perlengkapan-perlengkapan Kalau kita mau mandi Jadi gak perlu bawa apa-apa Bawa badan aja Sama pakaian Jadi disini udah Staycation full kita Bisa asik-asikan Nah ini juga pemandangannya langsung Bisa kita tutup Atau kita buka juga nih Nanti kita bisa melihat dari kamar Mungkin kalau kita mau memantau anak kecil kita nih Lagi main dia di bed tub Jadi bisa kita lihat juga TV-nya bagus Ada coffee maker juga Ada kulkas kecil Ada meja kerja juga Sofa juga ada Nah ini yang balkonnya paling nyaman lah bisa dibilang Karena view-nya langsung gunung banget nih Walaupun gunung Tapi kita tuh Disini ya fasilitasnya Udah bagus banget Jadi kita juga Dapet alamnya dapet Dan Kenyamanannya juga dapet Gak perlu repot-repot Semua ada Kalau kita mau kerja juga masih bisa Karena ini wifi-nya per kamar tuh Dikasih akses Ini dia nih kolam renangnya nih Enak banget kolam renangnya Kalau yang kolam renang ini buka Dari jam 6 Sampai jam 6 sore Kalaupun lapar Gak usah khawatir Di bawah ada juga nih Cafe-nya Ini ada Bakmi Ada bakso Ya macam-macam Snack juga lah Mau nongkrong-nongkrong dulu juga Oke sih menurutku disini Dan kita gak perlu khawatir Disini tinggal Pake Bawa pakaian renang Untuk Towel Atau dari handuknya Disini juga ada Jadi Gak perlu bawa handuk Dari kamar atas Kamar kita yang disediain Di bawah juga udah ada Nah toiletnya sendiri nih Lumayan bagus sih Kamarnya banyak Bahkan ada juga Lemari penyimpanan Atau loker Jadi udah nyaman banget lah Kalau disini tuh Kita tinggal Jalan kaki aja Kalau kita Gak bawa handuk Ya tinggal ngomong aja disini Dan ini ada 3 kolam Yang kolam paling kanan Itu kolam air hangat Dan juga lumayan cetek Mungkin anak kecil Kalau yang kedinginan tuh Di paling kanan Kalau yang tengah ini Adalah kolam cetek Kolam anak-anak juga Dan yang di kiri itu Kolam dewasa Ini Ya mungkin ada 140 cm lah Jadi untuk yang dewasa Mau berenang Itu asik banget Nah disini tempat-tempatnya juga Banyak Luas Kita jadi gak Takut lah Gak dapet tempat Kalau disisi kanan Gue liat Ada ETV nih Wah nanti gue bakal coba Ke bawah juga Karena Di bawah ini ada Bisa dibilang masih Satu kawasan Tapi ini umum Jadi kita gak Perlu nginep pun Bisa main ke Sawah-sawah ini Nah tengah ada Cafe-cafenya nih Itu lumayan Eye catching lah Karena di dalam Persawahan Ada cafe-cafe Kayak gitu Ini dia gue udah di bawah Tiket wahananya Ada tadi ETV Flying Fox Pokoknya kegiatan Outdoor Semua banyak Jadi kalau kesini tuh Anak-anak juga Hiburan banget lah Karena Dalam Nuansa alam Kita masih tetep Bisa bermain-main Banyak Wahana Ini sih Menurut gue Paket lengkap banget ya Tempatnya Alam banget Persawahan Pemandangannya bagus Ada gunung juga Dan Ada River juga Atau sungai Jembatannya juga Jadi spot foto nih Jadi bisa dibilang Ini favorit Lah Lengkap nih Kita satu tempat Tapi bisa dapet semua Nah ini ada Berbagai macam Petunjuk arah Kalau kita mau yang Apa nih Outbone Atau sekedar jalan-jalan juga Yang gak apa-apa Karena tempatnya luas Jadi asik juga Kalau yang ini ada nih Terapi ikan nih Kaki kita jadi nanti Ada ikan-ikan Yang menghampiri Mungkin agak-agak Lumayan geli ya Tapi gue Gak nyoba sih Karena gue Kesini juga udah Asik banget Ngeliat pemandangannya nih Disini juga ada Warung Jajah nih Wah lucu banget Minum-minuman Kalau kita haus mungkin Dan ada tamannya nih Waduh Anak-anak Pasti suka banget sih Kalau disini nih Memang disini tempatnya Sawah Adem Tapi kalaupun hujan Gue rasa ini aman nih Karena tempatnya tuh udah Pijakan kakinya Udah dibikin semen-semen Jadi kita untuk jalan Juga gak licin Gak ketemu tanah-tanah banget Untuk pagi-pagi Jalan tuh Asik banget nih Kalau nginep disini Dan ternyata Ada cafe-nya juga nih Yang menurut gue Lumayan estetik banget Di tengah sawah Kayak gini Menu-menunya juga Ya ringan lah Gak terlalu berat Kalau kita mau nongkrong aja Juga Asik banget Dan disini Ada Jasa fotografinya nih Sampai Gue ngeliat Mereka bawa Alat-alat Perekam gitu Jadi kita bisa Difotoin juga Bagus lah Mungkin Kalau yang orang honeymoon Gak ada temen yang Untuk Fotoin Bisa pakai jasa Kayak gini nih Gue rasa sih Kalau anak kecil Pasti Pengen ya Kesini ya Tapi ternyata Gak cuma Outdoor aja Kalaupun kita Mau nya di hotel aja Itu juga Bagus banget Ada Playgroundnya Gede Ayo gue bakal ngajak Kita Ngeliat-ngeliat Dalamnya ada apa aja Ini ada Area playgroundnya Ada gym center juga Ada resto Mini market Ada game center juga Ada sauna Lengkap lah Disini tuh Keren banget Playgroundnya Sebesar ini Waduh Anak kecil mana nih Yang Bakal Mau pulang cepet Kalau disini Pasti Nangis dulu nih Kalau mau pulang Area restonya nih Ada disini Di lobby juga ada Mungkin kalau kita mau Ketemu orang Atau nunggu Tamu Itu di lobby Atau kalau yang mau Di atas juga bisa Nah ini tempatnya nih Asik banget sih Nah ini Ada Tempat gymnya nih Gua liat sih ini Alatnya bagus-bagus semua Bersih juga tempatnya Dan luas Jadi bukan Asal-asalan Wah ini Kalau yang mau Olahraga disini Viewnya langsung gunung Itu Asik banget sih Kalau ini jadi List vacation Banyak orang Temen gua pun Waktu gua update ini Di story Wah itu Idaman gua Favorit gua Itu yang bakal gua kesana Itu memang karena Ya sebagus itulah Kita tinggal bawa baju aja Bisa menikmati Fasilitas yang Keren-keren banget Di Le Eminence Puncak Enak sih Menurut gua juga Disini juga Gak perlu takut Khawatir Kita lapar lah Udah banyak banget Tempat-tempat makan Enak Kita juga kayaknya bisa Order makan juga Atau mau yang Pestri-pestri nih Ada juga disini Waduh Pokoknya Keren banget Oke See you next video Bye-bye